Jadi kalau kalian mengerjakan semua, ini bisa mencapai 2.696-94 USD, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin sharing tentang sebuah aplikasi di mana kita bisa mengandalkan Google Maps untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari internet, teman-teman. Penghasilannya terbilang cukup lumayan besar ya, teman-teman, dibandingkan aplikasi atau website-website penghasil uang yang pernah saya share di sini, teman-teman. Cuma sayangnya, seperti kalian tahu ya, teman-teman ya, sesuatu yang menghasilkan uang yang lumayan tentu membutuhkan usaha yang lumayan juga kan. Jadi nggak semen-mena kalian bisa mendapatkan uang secara besar hanya dengan cara yang instan, teman-teman. Nah, di salah satu aplikasi yang akan saya bahas kali ini, ini sayangnya masih hanya ada di Android ya, teman-teman ya. Kalian pengguna Android, kalian bisa merasakan atau menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan kalian, teman-teman. Nah, oke langsung saja ya, teman-teman. Aplikasi yang saya bahas ini namanya adalah Native, teman-teman. Kalian bisa klik saja atau search saja di Android ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah aplikasi Native yang ada di Google Play Store. Kalian bisa install saja, teman-teman. Nah, setelah kalian install, kalian tinggal langsung buka saja ya, teman-teman ya. Ini adalah tampilan awal aplikasi Native ini setelah kalian login. Jadi, buat kalian yang belum pernah login, belum pernah membuat usernya, kalian harus buat dulu usernya, teman-teman ya. Caranya gampang kok, tinggal langsung saja daftar user baru, lalu kalian login dengan user yang kalian punya. Nah, di sini itu aplikasi ini meminta akses untuk lokasi kita ya, teman-teman ya. Jadi, dia tahu keberadaan lokasi kita. Di sini kalian bisa lihat, sekarang ini saya berada di posisi di Surabaya. Jadi, pekerjaan yang muncul itu hanya pekerjaan yang muncul di kota-kota kalian. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari aplikasi ini ya, teman-teman ya. Di mana kalian itu, jika daerah kalian itu tidak ada pekerjaan, otomatis list job yang bisa kalian dapatkan itu tidak ada. Sebagai contoh, misal kalian ada di Madiun gitu ya, Jawa Timur. Nah, di Madiun itu memang di area aplikasi ini tidak menyediakan pekerjaan untuk area Madiun ya. Makanya, di Madiun itu juga di sini kalian akan lihat yang sekarang berada di Madiun akan kosong, teman-teman, list pekerjaannya. Nah, ini bukan berarti di daerah Madiun itu tidak akan ada pekerjaan sama sekali ya, teman-teman ya. Bisa jadi memang pekerjaan di Madiun itu cuma ada sekali, lalu sudah selesai dan dikerjakan oleh banyak orang, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kalian harus lihat ya, teman-teman ya. Di sini tuh bayarannya lumayan, teman-teman. Bisa sampai 294 USD. Ini harga yang sangat tinggi sekali ya untuk penghasilan seperti ini. Lalu di bawahnya lagi juga bisa mencapai 875 USD. Nah, sekarang kenapa kalau pekerjaan ini bisa mendapatkan penghasilan banyak dan bagaimana cara mengerjakannya? Ayo kita lihat aja. Nah, kalian klik aja lihat detail di sini, teman-teman. Nah, di sini kita itu diminta sebenarnya untuk survei ya, teman-teman ya. Dengan Google Map itu kita sangat membantu kita, teman-teman, saat ini. Nah, contohnya di sini adalah survei untuk mencari toko ya, teman-teman ya. Kita lihat di depan dulu toko kelontong, warung, observasi, dan wawancara, teman-teman. Tugasnya sesimpel itu. Kemudian kita lihat detail lagi. Balik lagi ke detail. Nah, di sini itu membutuhkan entry 449 yang tersisa, yang belum dikerjakan. Nah, setiap kalian survei di satu toko, kalian mendapatkan 6 dolar, teman-teman. 6 hingga 6,696 dolar. Jadi, kalau kalian mengerjakan semua, ini bisa mencapai 2.696 USD, teman-teman. Jadi, per satu kali kalian survei dan mengunjungi toko yang ada di sekitar kalian, itu kalian bisa mendapatkan 6 dolar. Nah, tentu saja pekerjaannya nggak semudah yang kalian bayangkan ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa klik, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang harus kalian klik, teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali yang kalian harus baca ya, karena setiap tugas itu berbeda-beda, teman-teman. Kalau kasusnya di sini adalah mencari atau mengklasifikasikan toko kelontong rumahan. Kemudian, apakah toko saat ini buka? Jadi, semacam kayak mengisi kapan jam toko itu buka, kapan jam toko itu tutup, seperti itu, teman-teman. Mereka jual barang ini apa nggak? Nah, ini kalian bisa lihat di mana. Nah, apa nama tokonya? Nah, itu harus kalian tanyakan. Kemudian, kalian harus memfoto bagian depan tokonya. Kemudian, kalian harus mengisi alamat tokonya. Lalu, apakah mereka menjual bir di toko ini atau tidak, teman-teman. Nah, terus kemudian kalian harus melist ketersediaan produk yang ada di sini. Nah, rata-rata pekerjaan di sini memang melist bir ya, untuk yang di Surabaya. Tapi, kalau yang pengalaman saya waktu itu yang di Jakarta, karena kan saya dulu menggunakan aplikasi ini lebih seringnya saat di Jakarta ya, teman-teman. Nah, di Jakarta itu banyak banget sekali pekerjaan-pekerjaan yang tersedia, di mana itu hanya melist rokok saja, kemudian hanya melist minuman air mineral, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di Surabaya ini membutuhkan data untuk bir, teman-teman. Kenapa kok bir? Ya, mungkin memang perusahaan-perusahaan bir yang mau masuk untuk berjualan di Surabaya ini, membutuhkan jasa aplikasi natif ini untuk mendapatkan data atau survei ya, teman-teman ya. Dibandingkan mereka harus meng-hire karyawan sendiri untuk berjalan atau survei mengecek toko-toko, kalau lebih baik mereka membayar seperti ini, itu jauh lebih murah biayanya bagi mereka, teman-teman ya. Nah, kalian bisa baca di sini ini adalah beberapa tambahan-tambahan bonus ya, penghasilan yang bisa kalian temukan, misalnya ada, dia jual contoh produk bir bintang, bir senar nggak, botol 3.50. Nah, kalau foto gambar itu kalian bisa dapat tambahan 0,04 dolar, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, semakin banyak toko yang kalian datang itu variannya makin banyak, otomatis penghasilan kalian itu juga makin tinggi, teman-teman. Makanya, kenapa kok di sini ada estimasi penghasilan sekitar 6 sampai 96 dolar. Nah, tentunya apa yang kalian survei dan kalian hasilkan di sini, itu nanti akan direview ya oleh aplikasi ini. Jadi, di aplikasi ini itu nanti ada yang ditolak juga, teman-teman tentunya. Jadi, kalian harus perhatikan dulu, teman-teman. Kalian nggak bisa ngasal juga isinya, karena nanti ada bener-bener ada orang-orang yang mengevaluasi hasil kerja kalian di sini. Jadi, saya ada pengalaman juga ya, ada beberapa 3 kali visit, 3 kali kunjungan, itu ada 1 yang ditolak. Ya, karena mungkin saya tidak menyantumkan secara lengkap alamatnya. Dan kebetulan memang lupa tidak mencantumkan alamatnya secara jelas, teman-teman. Nah, ini penjelasan tugas secara goblah ini masih 26 persen ya, masih banyak yang belum mengerjakannya, teman-teman. Oke, kita sekarang kembali lagi untuk pekerjaan satunya. Ini kan yang di atas ini kan toko kelontong atau warung ya, teman-teman. Kayak ini Indomart, kemudian Alfamart itu masuk ke yang kelontong ini ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk yang bawah ini, restoran, bar, dan kafe. Nah, kalau misalnya ini juga produk bir, ini lebih enak lagi, teman-teman. Karena kalian lebih mudah ya, kalau mencari-mencari restoran atau kafe yang menyediakan bir seperti ini, teman-teman. Kalian harus terima dulu pekerjaannya ya, teman-teman ya. Kalian terima ini. Nah, di sini ada list ya, ada tilihat, belum terverifikasi. Terverifikasi, ditolak, dan terlambat, teman-teman. Nah, sekarang entry yang tersedia ini udah bergerak ya, 330. Sekarang, kemudian, kalian langsung aja, teman-teman, langsung entry baru, teman-teman ya. Jadi, kalian tinggal entry baru aja, nanti akan muncul form yang bisa kalian isi dan mulai mengerjakannya, teman-teman. Jadi, di sini ada keterangan, belum terverifikasi berapa, terverifikasi berapa, ditolak berapa, terlambat berapa, teman-teman. Jadi, maksudnya yang terlambat ini, kalau kalian ini telat mengumpulkan. Telat mengumpulkan dalam artian, kalau misalnya di sini entry yang tersedia itu 330. Dan semua banyak orang yang sudah melakukan entry, namun kalian sudah mencapai kuota 330 dan kalian baru masukkan. Nah, itu masuk ke terlambat, teman-teman ya. Nah, dari sini semuanya kalian tinggal bayangkan aja ya, kalian mengunjungi satu toko, kalian bisa mendapatkan 6 dolar. Ini sih enak, kalau pengalaman saya dulu, saya mendapatkan hanya 3 dolar per toko, teman-teman. Jadi, di 3 dolar itu, setiap 10 dolar itu saya selalu GD, teman-teman ya. Jadi, saya sarankan ke kalian juga, kalau kalian misalnya mengerjakan aplikasi ini, itu kalau bisa kalian setiap 10 dolar itu harus kalian WD, teman-teman. Jangan nggak usah dikumpulin dulu, nggak usah disimpan-simpan dulu, langsung aja WD. Karena saya ingatkan sekali lagi, kita nggak tahu ya, aplikasi ini itu berapa lama sih bertahannya, atau aplikasi ini berapa lama sih menyediakan pekerjaan. Karena hidup mereka ini tergantung dari perusahaan-perusahaan surveyor, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ini sudah ada jelas pekerjaan seperti ini, lebih baik kalian WD aja. Kalau kalian kumpul-kumpulkan, nanti tiba-tiba ada aturan baru di aplikasi ini, minimal WD tiba-tiba 100 dolar, kan kalian jadi serba salah, kan kalian jadi nggak bisa menikmati hasil kalian. Lebih baik sekarang minimal 10 dolar itu langsung aja kalian kerjakan. Nah, ini sebenarnya cocok untuk kalian yang sering di luar rumah ya, teman-teman ya. Jadi, kalian kalau misalnya ya kaum-kaum rebahan yang biasa mengerjakan pekerjaan internet yang di rumah, yang ternyata ini nggak cocok untuk aplikasi ini, teman-teman. Karena ini jelas membutuhkan ya biaya uang bensin lah ya, kalau buat keliling gitu, teman-teman. Yang jelas kalian harus perhitungkan dulu jaraknya, jangan kalian asal jalan-jalan aja, kalian nggak menghitungkan cost-nya, jadi nantinya kalian malah nombok ya. Nggak malah untung, malah nombok, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan yang agak jauh nih, teman-teman, kalian lebih baik kalian tinggalkan. Nah, sekarang bagaimana cara kalian memanfaatkan Google Map untuk mengerjakan di aplikasi ini ya, teman-teman. Kalian gampang aja, teman-teman. Saya akan contohkan ya. Nah, di Google ini kalau kalian search Indomaret, lalu kalian scroll agak ke bawah dikit, disini ada list beberapa Indomaret yang terdekat di lokasi kalian. Jadi, kalian dimanapun, kalian manfaatkan aja Google Map ini untuk mencari lokasi-lokasi yang ingin kalian temui, teman-teman. Kayak toko pelontong, warung, dan lainnya itu kalian bisa cek disini. Apa sih warung-warung terdekat yang ada di sekitar kalian itu, teman-teman. Jadi, Google Map disini sangat bermanfaat banget ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu, itu masih belum ada aktif. Jadi, ketika saya di Jakarta itu, masih sedikit loh pilihannya. Nah, sekarang ini Google Map sudah mulai bisa mencapup database yang sangat banyak, teman-teman. Dan aplikasi ini masih terbukti membayar ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara kalian melakukan withdraw di aplikasi ini ya, pencairan uang kalian. Itu kalian tinggal klik aja di menu atas ini, lalu kalian klik profil kalian, teman-teman. Nah, disini kalian klik menu pembayarannya, teman-teman ya, lalu kalian scroll ke bawah. Kemudian, kalian pilih payment profilnya, teman-teman. Nah, di payment profil ini, teman-teman, kalian bisa melalui transfer bank ataupun PayPal, teman-teman. Disini ada beberapa ya pilihannya ya. Nah, saran saya kalian ke bank transfer atau ke PayPal, teman-teman. Jangan pengambilan tunai dan lain-lain, teman-teman ya. Nah, kemudian kalian harus menetapkan metode pembayaran kalian, teman-teman. Disini kalian pilih tambahkan metode pembayaran. Nah, disini kalian isi aja, teman-teman, tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya. Lalu kalian klik berikutnya, lalu kalian save, teman-teman ya. Nah, dari situ otomatis kalian sudah save PayPal kalian itu mau kemana nanti larinya. Nah, setelah itu untuk melakukan request, kalian tinggal pilih ke ini, teman-teman, Available Earning. Nah, disini kalian tinggal klik minta pembayaran ya, teman-teman ya. Nah, ternyata betul ya, dugaan saya ya, aplikasi ini untuk sekarang ini sudah mulai masuk ke $20 minimal untuk WD, teman-teman. Nah, makanya saya sarankan dari tadi ketika kalian sudah mencapai minimal WD, itu langsung aja kalian tarik, teman-teman. Jangan kalian sisa-sisain atau jangan kalian tunggu-tunggu. Kenapa? Kalau kerika dia tiba-tiba naik jadi $25 atau dari $30, otomatis uang kalian dan akan makin sulit untuk melakukan WD, teman-teman ya. Nah, sebelum kalian mulai melakukan pekerjaan ini, kalau kalian mungkin ya agak telat nonton video ini, kalian cek dulu di menu ini berapa WD-nya. Kalau disini sudah mencapai $50 atau $100, lebih baik kalian jangan usah kerjakan aplikasi ini, teman-teman. Capek kalian keliling-keliling untuk surveinya, nanti untuk mencapai WD-nya itu agak susah ya. Kecuali kalian memang pekerjaan sehari-harinya seperti Abang Gojek atau SopiFood, GrabFood, itu kan memang pekerjaannya keliling-kelilingnya. Jadi, sambil menyelam minum air, ini sangat cocok banget aplikasi ini, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu, teman-teman, video kali ini. Buat kalian yang penasaran atau kalian yang masih bingung, kalian bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen diskusi, kalian bisa langsung DM Instagram saya di at Hendra Setiok ya. Nah, di situ nanti sebisa mungkin akan saya bantu jawab dan kita bisa diskusi lagi tentang aplikasi-aplikasi atau website penghasil uang yang bisa kalian coba-coba, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.